A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Umi saya sudah tua Dan tinggal segini Akhir-akhir ini Umi saya agak cerewet sekali Saya berusaha untuk menerang terhadap Umi dan istri saya Tapi selalu tidak bisa Salah satu pasti cemburu Mohon nasihatnya buat saya Umi saya dan istri saya yang hadir di sini Jangan rahmah kemulah Terkadang Masalah yang terjadi itu dari kita Maka kepada anak Yang melihat problematika itu Hendaklah memperbaiki hubungannya sama Allah Allah akan perbaiki hubungan dia dengan makhluk Perbaiki Banyak berdoa Banyak mohon sama Allah Dan jangan pernah mengatakan Saya sudah berdoa Terus berdoa Dan seorang anak Harus faham Dengan bertembah umurnya orang tua kita Kadangkala Ada perubahan sikap Karakternya berubah Ini yang harus difahamkan kepada istri Sampaikan kepada istri antum Ini ibu anak surga anak Entah sampai berapa lama ibu anak akan hidup Tapi tolong Anda dibantu Untuk masuk surga Lewat ibu anak Ingat dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W Syakiyun Adud Adraka waliday Aw ahadahuma Falam yudkhidahul jan Sengsara seorang hamba Yang mendapati orang tuanya Lewat filkibari Orang tuanya sudah sepuh Satu atau dua Tapi Tidak bisa masuk surga Lewat orang tuanya Maka minta tolong sama istri Maka sebagai seorang lelaki Antum minta keriduan istri Antum Tolong dibantu Di satu sisi Antum memberikan perhatian lebih kepada istri Tanpa ibu harus tahu Jadi anak ini Kalau mau ngasih ibunya Tidak perlu istrinya tahu Dan kalau mau ngasih istrinya Tidak perlu ibunya tahu Kenapa? Karena dia ada di tengah Istri cemburu Dan seorang istri kadangkala bukan cemburu Kadangkala wanita itu hasap Iri Ibu pun mungkin sudah tua Engkau susah akan memberikan nasihat kepada ibu Apa yang diminta ibumu berikan Apa saja Selama engkau mampu memberikan Ketika sudah berikan Ibu masuk kamar Engkau datang kepada istri Minta maaf sama istri Ini ibuku bantu aku Mau tidak mau Hidup ini ujian dari Allah Azzawajal Ketika sampai titik Nanti memang tidak mampu Engkau harus memilih Maka yang kau pilih adalah ibu Maka buat para wanita Tolong dibantu suaminya Untuk masuk surga lewat Orang Tuhan Kalau mungkin kau berfikir Haknya tidak didapat Dia tidak memberikan haknya Kembali Kepada hadis Minta hakmu kepada Allah Azzawajal Buat wanita-wanita yang tidak dapat haknya dari suaminya Minta sama Allah Azzawajal Allah itu lebih mampu Bukan lebih mampu Allah yang memiliki segala-galanya Kalau engkau tidak mendapatkan perhatian Tidak mendapatkan rizki Dari suami Minta sama Allah Allah akan memberikan semuanya kepada Hathawajal Kemudian yang kejurusan Apakah saya masih makan dari ribah Beli baju dari ribah Dan semua kebutuhan diperoleh dari ribah Apakah diterima puasa Allah Dan ibadah-ibadah yang baik untuk saya Apanya semuanya dari ribah Apakah saya yang masih makan dari ribah Beli baju dari ribah Dan semua kebutuhan diperoleh dari ribah Apakah diterima puasa Allah Dan ibadah-ibadah saya yang baik Allah selamat menikmati Inna allaha khayyibun la yakbaru illa khayyiban Allah itu maha baik Dan Allah tidak menerima Kecuali yang baik Yang baik Maka yang Rasulullah SAW menceritakan Menceritakan tentang orang yang dalam perjalanan Doanya mustajah puasa firin Dalam kondisi rambutnya berdebu Pakaiannya kusut dia Angkat tangan Dia mengatakan Ya Rab Ya Rab Apa kata Nabi Muhammad SAW Gimana mau dikabulkan doanya Yang dia makan haram Yang dia minum haram Yang dipakai haram Antum ketika solat mengatakan Ihdi nasirat al-sirat al-mustaqim Allah tidak kabulkan Untuk makan dari haram Ketika antum duduk berdoa Gimana mau dikabulkan riba Dan jangan bingung Anak kau tinggalkan riba hidup dari mana Dari Allah Para sahabat Nabi Ketika hijrah dari Mekah Ke Medina Tidak bawa apa-apa Tidak punya apa-apa Tidak punya siapa-siapa Rumah tidak ada Kenalan tidak ada Di kota Medina Kerjaan tidak punya Tapi karena mereka Meninggalkan itu Karena Allah Azzawajan Mereka riba Dengan kehidupan Yang penuh Dengan kesusahan Jangan dipikir Orang hijrah itu Langsung hidup senang 7 tahun Sahabat Nabi itu Hidup susah Baru mereka bisa senang Ketika penaklukan Hoibar Setelah 7 tahun Maka antum tinggalkan Yakin sama Allah Susah Ya harus dibersihkan Segala Noda-noda riba Yang ada di tubuh Dan ini tadi jaman Kalau kita lihat Kondisi negeri kita Setelah pemilu Yang carut-marut Kadang-kadang kita lihat Antum minta Berdoa sama Allah Buat negeri kita Tapi kalau antum Masih makan riba Bahkan Bukan cuma makan Melakukan transaksi Allahu'anus Yang ketiga Yang ketiga Hanya minta doa Istriana hampir Sembilan bulan Semoga dinajarkan Persaudan Amin Sudah didoakan Kemudian untuk pertanyaan Selanjutnya Ustaz Anak mau bertanya Lebih utama mana Menjaga orang tua Atau kuliah Misal Kalau kuliah Orang tua Mengizinkan Tetapi Umur kedua orang tua Sudah tidak muda lagi Nah Kalau antum melihat Kondisi orang tua Akan membahayakan Mereka berdua Kalau antum Pergi kuliah Maka antum Mau usah kuliah Ingat sahabat nabi Yang datang kepada Rasul S.A.W Dia ingin berjihad Fisabili Ditanya Ibu mu masih hidup Ini mujihad Bukan mau keliah Mujihad Mau mencari 72 bidadari Bukan bidadari dunia Yang dia akan memberikan syafaat Kepada keluarganya Ditanya sama nabi S.A.W Ibu mu masih hidup Ya Ilzam rijlah Fa'innal jannadatham Engkau tetap di kaki ibu Jangan kemana Disitu ada surga Kalau bicara Rizki Anda berulang kali Ceramah dimana-mana Anda mengingatkan Rizki itu tidak ikut ijazah Jangan dipikir Kalau antum sarjana Rizki antum lebih besar Antum bisa lihat Lulus S.A.W Lebih kaya Daripada yang doktor Daripada profesor Karena Rizki Tidak ikut ijazah Kalau mau kuliah Nuntut ilmu Silahkan belajar ilmu Tapi kalau engkau lihat Kondisi ibu mu Lebih baik Engkau berada di ibu mu Belajar tetap Menuntut ilmu Jangan pernah berhenti Ilmu agama khususnya Dengan datang kajian Dengan mendengarkan kajian Dengan baca buku Menghafalkan Al-Quran Semoga keberadaanmu Dengan ibumu di rumah Mereka orang tua di rumah Akan lebih baik Daripada engkau kuliah Hada wa'allahu'alam Baik, jangan selanjutnya Ini akan sedikit mendalam Tersebut Saya cinta Ustaz dan Allah Suha'an wa'allahu'ala Saya cinta lagi mendalam Baik, lebih mendalam lagi Mohon diterima cinta saya Pertanyaannya Bagaimana cara untuk Membuktikan cinta saya Kepada alim ulama Masya Allah Kalau ada orang yang cinta Sama saudaranya Kata Rasul Sallallahu'alaihi wa'allahu'alaihi wa'allam Semoga Allah mencintaimu Semoga Allah mencintaimu Sebagaimana kau mencintai aku Karena Maka kepada yang mencintai Karena Allah Semoga kita termasuk Orang-orang yang berada Di mimbar-mimbar cahaya Kala pada hari kiamat Ada pun bagaimana kita Meng Meng Apa ya Mengapa Merealisasikan Cinta tersebut Yang pertama dengan mendoakan Alim ulama tersebut Dengan menghormati Alim ulama tersebut Dengan menjaga Alim ulama tersebut Dengan mengikuti Nasihat-nasihat Alim ulama tersebut Yang sesuai dengan Kitabullah Wasunnatul Rasul Itu bentuk Kecintaan kita Kepada para ulama Dan membela ulama Kalau diruang Itu bentuk cinta Kalau ada yang ribain ulama Kita jangan ribain ulama Ada yang ribain saudara kita Sebagai bentuk Solidaritas kita Kita harus pasang badan Afan Jangan ribain fulan Kenapa gak boleh Dia saudara Dan juga Bantu makan Bangkai dia Di depan anak Anak gak akan biarkan Itu orang biasa Gimana kalau Para ulama Yang dikatakan Luhum ulama Masmuma Dagingnya para ulama Itu beracun Buat orang-orang Yang suka ribain Yang suka mencaci Makin Menjelek-jelekan Para ulama Hati-hati Hati-hati balik Sama antum Maka Berusaha antum Untuk Mengamalkan Nasihat-nasihatnya Menjaga kehormatannya Dengan tetap Berdoa Kepada Allah Azza wa Jal Untuk kebahagikan Alim ulama Tersebut Hati-hati Di surga Bersama-sama Bukan hanya Persahabatan Yang bertahan Hanya di dunia Subhanallah Jemaah Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Dia biasa Kedatangan Seorang lelaki Dari Syam Yang datang Ke Medina Kumpul Sama Umar Setelah Berapa lama Kok Gak datang Lagi ke Medina Akhirnya tanya Fulan ini Gimana sekarang Aduh Fulan Kesian Minum Sekarang Bayangkan Karena Jauh dari Teman-teman Yang baik Akhirnya Lalu Umar Memanggil Penulis Sekretaris Uktub Ini disebutkan oleh Ibnu Khathir Kisahnya Kisahnya Ketika Mentafsirkan Ghafir Surat Ghafir Allah itu Menerima Taubat Lalu Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Mengatakan Kepada penulisnya Uktub Min Umar Ibn Khattab Tulis dari Umar bin Khattab Ila Fulan bin Fulan Kepada nama orang itu Salamun Alay Semoga Allah Memberikan keselamatan Kepadamu Aku memuji Kepadamu Allah Yang tiada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Dia Allah itu Menerima Taubat Iqabnya Sangat Perdi Yang Melik Segala Kekuasaan Tidak ada yang Berhak Disembah Kecuali Dia Kepadanya Kita semakan Kembali Lalu Umar Mengatakan Kepada Sahabat-sahabatnya Kalian berdoa Minta Sama Allah Buat Saudara Kalian ini Agar Allah Membuka Hati Dan Membuat Dia bertawabat Kepada Allah Setelah Kirim surat Umar Nyuruh Berdoa Sahabat-sahabat Dan dibawa Surat ini Bawa Kesel Ketika surat ini Sampai kepada dia Dibaca Lalu dia Baca Diulang-ulangi Dia mengatakan Allah itu Telah Mengancam Aku Dengan Sangsi Yang akan Dia berikan Tapi dia Berjanji Akan Mengampuni Akhirnya Orang ini Jadi Tawabat Lalu Lalu Subhanallah Ketika Umar Dapat Berita Orang itu Sudah Bertobat Lalu Umar Mengatakan Kepada Sahabat-sahabat Seperti inilah Yang harus kalian Lakukan Kalau kalian melihat Saudara kalian Itu Menyimpan Yang dulu Ngaji Bersama Yang dulu Duduk Bersama Kemudian Pergi Nasihatin Kirim Surat Sama dia Mungkin Kalau ngomong Susah Antum Kirim Surat Umar Kirim Surat Kepada Orang Tersebut Kemudian Antum Berdoa Buat Dia Kembali Lagi Jangan Pernah Meremehkan Doa Jangan Bahkan Itu Inti Ibadah Kita Kepada Allah Maka Antum Doakan Saudara Antum Yang mungkin Menyimpan Atau Apa Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Semua Kita Memohon Kepada Allah Untuk Kebaikan Negeri Kita Agar Kita Dijaga Selalu Allah Jadikan Pemimpin Pemimpin Buat Umat Islam Orang Orang Yang Baik Di Antara Mereka Assalamualaikum Ada istri-istri Yang Yang Tahu Diri Dia Tidak Ingin Membebani Orang Tuanya Yang Sudah Melahirkan Dia Dia Tidak Ingin Orang Tuanya Sedih Dengan Kesedihan Dia Cukup Sudah Ibunya Merawat Dia Cukup Sudah Orang Tuanya Lelah Mencarikan Suami Buat Dia Cukup Sudah Maka Tuanya